Jika melihat soal seperti ini, kita diminta untuk mencari himpunan penyelesaian dari pertindaksamaan log yang telah diberikan. Nah, jadi di sini kita memiliki 2 log 2x plus 7 lebih besar dari 2. Nah, jadi di sini kita dapat mengubah angka 2 menjadi bentuk log. Jadi di sini 2 log 2x plus 7 lebih besar dari, Nah, karena ini basisnya 2, jadi kita dapat mengubahnya menjadi 2 log 2. Nah, karena 2 log 2 ini sama saja dengan 1, karena ini kan 2 dikaitkan dengan 1, jadi sama saja. Jadi, 2-nya dapat kita jadikan pangkat. Di sini jadi pangkat 2. Jadi di sini 2 log 2x plus 7 lebih besar dari 2 log 4. Nah, menggunakan rumus yang di atas, yang sudah tertera. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa basisnya itu 2. Sudah sama, dan juga 2 ini lebih besar dari 1. Berarti kita akan menggunakan yang fx lebih besar dari gx. Jadi kita dapat langsung saja menggunakan rumus yang di atas dan menuliskannya seperti ini. 2x plus 7 lebih besar dari 4. Nah, jadi kita dapat mencari nilai x-nya. Jadi di sini 2x lebih besar dari min 7 tambah 4 adalah min 3. Jadi x lebih besar dari min 3 per 2. Lalu di sini, karena ini adalah soal log, kita harus ada syaratnya. Karena log tidak boleh sama dengan 0 atau negatif. Jadi di sini 2x plus 7 yang ada x-nya harus lebih besar dari 0. Jadi di sini 2x plus 7 ini harus lebih besar dari 0. Jadi 2x harus lebih besar dari min 7. Dan x harus lebih besar dari min 7 per 2. Nah, jadi kita sudah memiliki titik-titiknya. Jadi kita gambar garis bilangan. Nah, kita akan masukkan dari yang terkecil. Jadi di sini min 7 per 2. Min 7 per 2 dan min 3 per 2. Nah, di sini titiknya akan tetap bolong karena tandanya ini lebih besar dari, bukan lebih besar sama dengan. Jadi min 7 per 2 dan min 3 per 2 ini tidak termasuk. Nah, jadi sekarang kita tinggal melihat dari tandanya. Karena ini lebih besar, x lebih besar dari min 3 per 2, berarti dia akan ke arah kanan. Karena x-nya di arah kanan. Nah, jadi di sini yang ke kanan dan juga untuk x lebih besar dari min 7 per 2 juga sama. Jadi dia ke kanan juga. Nah, jadi di sini jika kita lihat daerah yang beririsan itu daerah yang di sini. Nah, jadi jawaban yang kita peroleh adalah x lebih besar dari min 3 per 2. Nah, bukan lebih besar sama dengan karena bulatannya bolong. Jadi inilah jawaban yang kita peroleh. Dan jika kita lihat di atas jawabannya adalah huruf B. Jadi inilah jawabannya. Sampai jumpa di soal berikutnya.